Kamu jualan produk fashion tapi merasa kayak cara promosinya atau kata-katanya gitu-gitu aja. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya jualan produk fashion dengan storytelling. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar gimana sih cara jualan produk fashion dengan strategi storytelling atau dengan teknik storytelling. Jadi kalau teman-teman udah nonton video-video di channel kita, teman-teman mesti tahu bahwa kita selalu memberikan contoh gitu kan ya dalam memberikan apa, entah itu kayak bikin copywriting atau storytelling. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan share screen dulu agar teman-teman dapat gambaran gimana sih cara jualan produk fashion dengan storytelling. Karena kalau saya lihat teman-teman produk fashion, itu kalau kita jualan ya, entah itu kayak di Instagram atau Facebook, itu kan kebanyakan kayak, misalkan katakanlah let's say hijab gitu kan ya. Hijab murah gitu kan, berkualitas, cuma segini, harganya cuma Rp50.000 bonus, apa-apa gitu kan. Biasanya langsung direct information atau biasanya dikenal dengan art selling. Sebenarnya nggak salah teman-teman dengan art selling seperti itu, karena kalau misalkan di marketplace kita juga art selling banget gitu kan. Tapi kalau misalkan di sosmed teman-teman, itu biasanya lebih halus sih untuk masuknya, ya jadi nggak langsung jualan seperti itu. Nah, di video ini teman-teman saya akan share storytelling agar teman-teman dapat gambaran gitu. Katakanlah kalau misalkan di sini kasusnya adalah tas rotan ya untuk produk fashion-nya, oke. Nah, sebelum kita menulis copy, ya sebenarnya salah ini, sebelum kita menulis storytelling, teman-teman kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi entah itu teman-teman bikin copywriting atau teman-teman bikin storytelling, teman-teman harus tahu nih, apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, gunanya apa? Agar teman-teman tahu apa yang dipersiapkan, nanti teman-teman lebih mudah menulis copy atau menulis storytelling-nya, oke. Nah, saya akan kasih contoh, teman-teman, kalau misalkan kita akan jabarkan dulu ya, bayar personanya siapa, terus apa yang mau diinformasikan, dan yang ketiga adalah media yang digunakan. Misalkan kalau di sini bayar persona kita adalah namanya Nikita ya, yang mana Nikita ini berusia 23-35 tahun. Jadi kita tahu sendiri kalau target pasar kita adalah anak muda. Karena anak muda, tentu dari segi bahasanya, pemilai kosa katanya juga kita bisa sesuaikan, ya. Nah, jenis kelaminnya wanita, tempat tinggalnya di Jawa Timur, dan pekerjaannya mereka adalah rekanan swasta. Nah, ini masalah terbosan mereka, mereka mudah bosan dengan outfit yang dipakai sehari-hari. Ini ciri-ciri mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat mementingkan penampilan dan gila fashion. Ini kepercanaan yang mereka punya, mereka ingin punya outfit menarik, tapi ya mereka berpikir bahwa, wah outfit menarik itu kayaknya butuh budget yang mahal, oke. Nah, ini kayaknya mereka, mereka ingin tampil modis saat bekerja dan melakukan kegiatan dalam melakukan kunci kita sehari-hari, ya. Terus, ini kendalanya, misalkan mereka belum tahu nih tentang produk kita, dan ini public figure-nya, kata-kata public figure yang mereka insulakan adalah Tamaradai. Dan ini media online yang sering mereka akses, ya. Youtube, platform E, ya. Platform E itu Instagram, ya, sama TikTok. Oke, ini kompetitornya. Nah, ini jadi hal yang pertama yang harus teman-teman siapkan, sebelum teman-teman menonton copywriting atau storytelling, pastikan teman-teman menjawabkan by persona ini. Nah, gimana cara buatnya, mas? Kita udah bahas di video yang lain, dan teman-teman bisa cek, ya, di video-video kita yang lain, gimana caranya membuat by persona. Oke, nah, yang kedua, yang mau kita informasikan di sini, katakanlah fitur sama manfaatnya, ya. Fitur itu apa? Fitur itu segala sesuatu yang berubah dengan produk, seperti fiturnya dibuat dengan rotan asli, terus diameternya 20 cm, tentu balas 20 cm, terus ukurannya nggak terlalu besar, dan harganya Rp75.000, dan ini udah terjual 500 piece di seluruh Indonesia. Nah, terus setelah kita tahu fiturnya, teman-teman bisa jawabkan manfaatnya. Jadi, manfaat itu apa? Manfaat adalah apa yang audiens teman-teman dapatkan, atau apa yang calon pembeli teman-teman dapatkan dari fitur yang sudah ada. Misalkan, fiturnya dibuat dengan rotan asli, sehingga tasnya lebih ramah lingkungan dan tasnya lebih awal. Oke, terus diameternya 20 cm, tentu balasnya 20 cm. Jadi, make up, dompet, ponsel, hingga kunci kendaraan bisa masuk dengan aman, ya. Jadi, ini fitur sama manfaatnya. Jadi, tahap yang kedua, teman-teman silahkan jawabkan semuanya, fitur sama manfaatnya. Dan yang ketiga, teman-teman, teman-teman juga harus tahu dulu media mana yang akan teman-teman gunakan. Let's say, kalau misalkan ini untuk di Facebook sama Instagram, ya. Nah, saya akan jelaskan juga copywriting sama storytelling itu bedanya apa. Jadi, ini contohnya. Jadi, kalau teman-teman lihat, copywriting itu lebih fokus ke tulisan persuasi. Ya, sementara kalau storytelling, itu lebih fokus ke ceritanya. Contohnya kayak gini. Ini copywriting. Jadi, kamu percaya kalau harus lajir buat tampil modis. Padahal 500 orang di seluruh penjulung negeri ini memilih tempil casual dengan budget 75K doang. Modis, ekonomis, dan praktis. Cocok buat kamu yang ingin jalan-jalan santai dan tampil cantik ala tamar hadai. Yuk, tampil cantik dan ikutan 501 cewek lainnya. Jadi, kalau kalian lihat, ini formula AIDA, ya. Yang mana ini attention-nya, ini bagian interest, ini detail, sama ini action-nya. Oke, ini copywriting. Nah, kalau storytelling, itu fokus ke ceritanya. Contohnya seperti ini. Keren nih, tas rotan kamu. Beli di mana, sis? Entah ini sudah orang keberapa. Setiap kali saya pergi dan ngumpul balang teman, selalu ada, selalu aja, selalu ada aja, ya. Selalu, selalu aja, ini kebalik ya. Selalu ada aja yang bilang gini. Mahal ya pasti? Emang enak ya pakai tas kayak gitu? Ampun. Padahal harganya cuma 70 makan doang. Ya emang, tas ini tuh tampilannya modis ekonomis dan praktis dibawa kemana-mana. Toh, aku juga belinya di toko XYZ. Kemarin sih ada promo, nggak tahu lagi kalau sekarang. Udah cukup ya? Kalau kamu penasaran, cek aja sendiri. Ini link-nya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan fokus ke ceritanya, kan? Beda halnya dengan copywriting yang ini. Kalau copywriting itu fokus ke tulisan persuasif. Storytelling itu fokus ke ceritanya. Tapi dalam ceritanya, itu teman-teman selipkan informasi apa yang teman-teman ingin sampaikan, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini poin-poin pentingnya sebenarnya ini lebih cocok ke script video ya. Kalau setelah saya baca-baca ya. Script video juga cocok. Untuk di medsos juga cocok. Tinggal teman-teman selesuaikan aja, ya. Nah, biasanya memang storytelling itu lebih sering dipakai untuk buat video ya. Untuk zaman sekarang ya. Karena zaman sekarang itu kan vertical video ya. Instagram, real, TikTok, YouTube, short, itu kan video semua. Tapi kuncinya adalah kalau teman-teman lihat, ini di sini itu selalu ada story-nya. Story-nya apa? Story-nya di sini yang pertama adalah mereka itu keresahan orang, kan? Yang selalu ditanya-tanya kemana-mana, itu belitas di mana. Oke? Nah, jadi dengan teman-teman itu membuat story seperti ini, ini nanti akan memudahkan teman-teman untuk lebih mempersuasi cara membeli, teman-teman. Jadi, entah itu teman-teman mau pakai copywriting, entah itu teman-teman mau pakai storytelling, bebas ya. Tinggal dites aja ya. Karena beda market, beda produk, biasanya bisa beda hasil ya. Dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini. Teman-teman semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dapat insight-insight baru, teman-teman. Untuk gimana sih caranya menulis copywriting, storytelling untuk produk vision. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video di channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru sebutan digital marketing, digital technology, dan digital automation. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video.